Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Yang menyerap kita, teman-teman. Kayak black hole gitu. Tapi warnanya orange. Orange hole. Oke, kita terbangun di sebuah lokasi yang berbeda. Jangan-jangan ini ada di dunia yang berbeda, guys. Oke. Apa yang harus kita lakukan di sini? Ada roda yang terbang-terbang. Nah, kita sampai di Olympic Exclusion Zone, teman-teman. Waduh, kacau ini. Kita harus lari, teman-teman. Wah, kita di sebuah lokasi terlarang, guys. Ini yang dibilang lokasi yang terlarang itu, teman-teman. Ini yang kita sekarang terjebak di sini. Apa yang harus saya lakukan? Oh, no. Find transportation, guys. Kita diminta untuk nyari alat transportasi. Ini apa kuning-kuning, teman-teman? Wah, ini kayaknya area yang benar-benar beracun, ya. Kita kayaknya harus ke sini, guys. Kabur, 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 kabur. Crouch, crouch, crouch. Oke, kita butuh kendaraan, ya. Nah, kita harus pergi dari tempat ini, guys. Karanya gimana? Gue masih belum tahu, ya. Kita diminta ngikutin jalan dulu. Cari alat transportasi. Ini apa, ya? Tekan kek. Oke, kita tendang, ya. Oke, itu ada mobil, guys. Itu ada mobil. Bang aja yang melihat ada mobil di sana. Tiba-tiba yang nelfon, guys. Halo? Ada yang nelfon? Eh, ada yang nelfon. Ada yang di luar sana. Tobias siapa? Karanya kita kayaknya, teman-teman. Oke, ini ada suara orang di radio, teman-teman, ya. Kita diminta untuk ngangkat roda ini. Letakin ke dalam mobilnya lagi, guys. Gini, kah? Karanya gimana? Oh, gini, gini, guys. Kita install, guys. Oh, keren, teman-teman. Oke. Di sini ada mobil. Kita diminta untuk masuk ke dalam mobil. Ada yang bisa kita looting, guys, ya. Jadi kita jangan looting dulu, ya. Kita harus cepat-cepat kabur dari tempat ini. Oke, kabur ke tempat yang aman. Caranya gimana? Wow, harus nyalain mesin dulu, guys. Gege-ge-ge nggak tuh? Nyalakan, nyalakan, nyalakan. Oke. Wah, keren, guys. Kita bergerak, teman-teman. Oke, tiba-tiba ada yang hubungi, teman-teman. Tiba-tiba ada yang hubungi, teman-teman. Di sekitar B. Oke. Apa yang menulis? Ada yang menghubungi kita, ya, namanya Tobias, guys. Sepertinya ada di sekitar E. Hey, Francis, datang ke sini. Ya, ini urgent. Lepaskan itu di perameta sendiri selama sebentar. Ada yang ada di luar sana. Jadi dia bilang ke temannya ada yang bergerak di area ini, teman-teman. Di area Olympic Exclusion Zone ini. Jadi dia mendeteksi keberadaan kita. Sama seperti radar gitu, ya. Oke. Gimana cara jawabnya, coy? Gue nggak bisa jawab, coy. Gue nggak bisa jawab, coy. Nggak bisa jawab, guys. Nah, kita nggak punya transmitter, guys. Kita cuma bisa mendengar, nggak bisa menjawab. Oh, my God. Mereka penasaran kenapa kita bisa melewati barium roll ini. Oke, gue nggak bisa gerak, guys. Aduh, habis. Oke, kita harus pergi dari tempat ini, teman-teman, ya. Sekitar beberapa mil dari sini. Kita diminta untuk... Cek your trunk for a fuel can. Nah, ini, guys. Kita diminta untuk mengambil fuel can. Untuk mengisi bahan bakar, teman-teman. Wah, keren banget, teman-teman. Kita bisa mengambil bahan bakar dari mobil yang ada di sini, kali. Benar sekali. Sudut, sudut. Pake pompa, ya. Matap, teman-teman. Kita ambil bahan bakar, nih. GG nggak, tuh. Oke, gue ambil bahan bakarnya. Kita masukin ke dalam kendaraan kita. Oke, keren, keren, keren. Isi ya, isi ya, isi ya. Mantap. Di pojok kanan atas, kalian bisa lihat, ya, itu persen dari bahan bakar kita, ya. Beres, ya. Udah penuh, kayaknya. Kita bisa langsung letakkan lagi di sini. Atau mungkin bahan bakar dari mobil itu lebih dikit daripada punya kita, ya. Oh, dibunyi apa, tuh, guys? What the hell, man? Ow, seram, seram, nyerin! Cepat! Apa nih, guys? Apa nih, kuning-kuning? Oh, my God! Tolong! 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 Kuning-kuning, apa nih, guys? Waduh, ini kuning-kuning area yang berbahaya, teman-teman. Waduh, dulu. Perinning, weh. Oh, my God, guys. Kita sekarang, teman-teman. Kita harus Pergi dari tempat itu, teman-teman, ya. Remnant? Apa itu remnant, teman-teman? Lihat ke penuh spektral, dan beritahu saya bahwa itu tidak bergantung dengan remnant. Oke, jadi ada remnant, teman-teman. Apa yang kita harus melihat adalah seberapa cepat ini terlalu bergerak. Oke, kita dipikirkan sebagai remnant, guys. Bukan manusia. Mereka curiga, teman-teman. Tidak, jangan beritahu saya. Mereka menemukan remnant, dan itu adalah car ini? Astaga! Tidak ada yang bekerja di sini selama-lamanya? Lihat, saya mati dengan orang-orang yang berpikirkan. Saya pikir mereka masih berpikir di luar sana. Oke, kita akan melihat sendiri. Pertama, Breacher harus mengembangkan ke selamat. Itu adalah tempat itu. Tidak ada, teman-teman. 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 Sebuah shelter untuk persembunyian kita Syukurlah, syukurlah, syukurlah Saatnya kita melindungi diri kita Office auto shop Kita sampai di auto shop teman-teman Nice, nice Kita sampai di auto shop teman-teman ya Find a way into the building Oke, kita harus keluar dari tempat ini ya Jangan lupa matiin Jangan lupa di kunci dulu Oke, sekarang kita gerak nyari pintu masuk Ini terkunci guys ya Itu tergembok Ini apa? Ini tong sampah Kenapa percaya? Harusnya bisa diluting sih itu Baiklah, kita coba masuk ke dalam guys ya Nah, lihat sini kayaknya guys Kita lihat ada pintu masuk di sini Hai hai Ada yang di luar? Oke, kita bisa nyalakan listrik ya Wuuu, nyala teman-teman Nice, nice Keren banget teman-teman Kita masuk ke dalam sebuah ruangan Ada bunyi guys, ada bunyi guys Oke, namanya opi Oke, namanya opi Ada yang menyadari ya Ownernya teman-teman Kita disuruh keluar dari tempat ini guys Kepalanya sakit tiba-tiba katanya Oke, kita dianggap sebagai breacher ya Kita bakal ambil backpack dulu Ini ada backpack guys Oke, oke Bentar teman-teman Ada yang menghubungi kita Nah, jadi Kita diminta oleh Topias Untuk pergi ke tempat ini ya Si Topias ngasih tau ke Yang punya tempat ini guys Oke Wuuu, nama mobil kita itu remnant guys Kita harus tetap bertahan hidup ya Oke, baiklah Oke, kita dapat backpack guys Put on mekanik air Berisik banget kata yang punya tempat ini guys ya Oke, oke Oke, oke Dia ngomong dari mana guys Jangan-jangan dari sini dia ngomong Oke Oh, dia ngomong dari sini Dari speaker kah Oke, gue gak tau ya Dia bilang ini zonanya dia Tapi dia gak ada wujudnya guys Apakah dia manusia, apakah rompet Gue gak tau guys ya Baiklah Baiklah Jadi dia kayak ngeluh gitu ya Kalau ada orang yang masuk Ke area yang terlarang ini Oke Fixing up that car Oke Dia minta kita memperbaiki Mobil kita ya temennya Kita bawa masuk dulu mobil kita Ya Oke Kita disuruh pake headset dulu ya Rodawan kita ancur banget kayaknya guys Gue bisa merasakan Oke Kita bakal pake mekanik air disini temen-temen ya Mana mekanik airnya ini dia Pick up ya Kita punya mekanik air sekarang Woo, nice, nice Kita disuruh ngobati diri kita sendiri Jadi di pojok kiri atas Kalian bisa liat kita ada darah Di bawahnya kayaknya tingkat Berbahaya-nya sebuah lokasi Ya, hazardnya Kemudian di pojok kiri bawah Ada barang yang kita bawa Kayaknya kita cuma pake tangan Kemudian ada hotkey ya Di tengah Nah, kita diminta untuk Ngeheal diri sendiri temen-temen Baiklah Kita ke first aid station dulu Oke Darah kita kembali ke 100% temen-temen ya Kita diminta untuk masukin mobil Ini udah di dalam nih Mobilnya Kita diminta untuk Oh Jadi gak ada roda dari tadi Pats Banyak kempes guys Pats Gue nyetir Susah bener Oke, kita diminta untuk Kembali meletakkan rodanya ya Roda gue copot guys Gakak Gakak Bisa copot dong rodanya disini Kayak mananya nih Oke, kita ambil ya rodanya Kocak guys Kocak guys Seru, 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 seru Baiklah Kita bakal meletakkan kembali rodanya disini Nah Rodanya ada lagi ya Kemudian kita diminta untuk Crafting replacement door Oke, jadi ada Pintu yang rusak disini temen-temen ya Kita diminta untuk Memperbaik Membuat yang baru temen-temen ya Caranya ke blueprint Kita lihat crude door Crude door itu bahannya banyak ya guys ya 3 scrap metal 4 plastik 3 duct tape Dan 2 glass shard Nah, kita bisa pencet ini Dia bakal muncul di kiri harusnya Ya betul ya Bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan Nah, kita diminta untuk Mengambil barang dari Mobil yang terbelang Terbengkalai di belakang Ya, kita buka dulu ini Caranya gimana? Kita coba buka ya Kita butuh yang namanya pry bar Temukan pry bar di garage Di garasi temen-temen Nah, pry bar itu Ini ya Alat untuk buka itu guys ya Kita buka coba temen-temen Nah, ini dia temen-temen Bang Aja dikasih pry bar Kita bisa letakkan di tangan kita ya Kita bisa ambil duct tape ini Kemudian ada mechanic kit Cara Bang Aja baca namanya Ada di pojok kiri bawah ya Tulisannya ini adalah mechanic kit Ya, jumlahnya untuk melakukan Tindakan mekanik Gue belum tahu itu apa Nah, kita bakal menggunakan Pry bar ini Untuk membuka bagian belakang Pintu mobilnya Oke Nah, ini adalah Glass temen-temen ya Kita dapetin glass Dapetin glass Ini apa? Ini adalah road flare Yep Bisa digunakan untuk Menyalakan ruangan temen-temen ya Kayak flare gitu Pada umumnya lah Oke, lumayan Lumayan ya Kemudian kita diminta Untuk membuat scraper Ya, supaya bisa Ngancurin Bagian-bagian dari mobil ini Oke, sebentar Sebentar Ada sesuatu disini ya Kita dikasih petunjuk ya Tongsapan yang bisa dibuka Oh, enak ini guys Ini guys Road flare yang dimaksud ya Nah, kita dikasih scraper temen-temen Nice, nice Bisa langsung kita gunakan Temen-temen Nah, jadi kita bisa Menggunakan scraper ini Untuk menghancurkan Bagian dari mobil Yang sudah tidak terpakai Gitu ya Keren ya Wuh, asik guys Kita hancurin dulu Nanti baru kita looting ya Rodanya juga Gue hancurin sekalian Sudah Semuanya kita hancurin guys Nice, nice Kemudian kita bisa looting Scrap metal Scrap metal Ada Scrap metal Ada duct tape Semua kita ambil temen-temen ya Yang barusan kita hancurin Ini juga bisa dihancurin Wah, keren banget guys Semua bagiannya Bisa kita hancurin ya Karena gak bisa kita angkat ya Ini gak bisa kita angkat guys Karena gak bisa kita angkat Kita hancurin aja gitu loh Iya kan Coba aja Bisa diangkat kan Gak bisa guys ya Gak bisa gue angkat guys Gak bisa bang aja copot Jadi bang aja hancurin temen-temen ya Kita punya alat untuk menghancurkan Bukan untuk mencopot temen-temen Jadi gue bakal hancurin aja Kita ambil bahan bakunya Nah, kalian bisa lihat di kiri Ada tulisan to do Itu adalah bahan yang kita butuhkan Kita masih kurangkan satu material ya Satu materialnya bisa dapat dimana Gue gak tau Kita bakal coba muter-muter dulu Oh, ini bisa dihancurin juga guys Wow Komputer juga bisa dihancurin temen-temen Ini juga bisa guys Wow Nice-nice Nah, udah terkumpul material yang dibutuhkan temen-temen ya Ternyata ini bisa dihancurkan Barang-barang elektronik bisa dihancurkan juga temen-temen ya Oke Sekarang kita bisa ke area sana Itu adalah area Apa namanya Crafting temen-temen ya Workbench Nah, disini Ini gambarnya agak sedikit sulit dilihat ya Tapi gak usah khawatir Bang Aji bisa mempelajari dengan cepat ya Kalau bisa lihat ini ada gambar di atas ya Ini ada gambar Ini adalah alat harusnya Ya, first aid kit scraper pry bar ya Kemudian ini adalah alat untuk maintenance Ini ada tulisannya car maintenance guys ya Nah, kita mau bikin pintu Kita ke bagian sini Crude door ya Kita sudah suruh bikin pintu Dengan material seperti ini kita ada punya Kita tekan crafting aja Nah, kita langsung pegang door ya Door itu gunanya nambah darah dari mobil kita Tapi gak ada impact resistnya Ini crude door soalnya Door yang cupu temen-temen ya Nah, kita bisa letakin di belakang Oh, keren coy Oh, kita bisa bikin satu lagi guys Kita taruh di pinggir ya Jadi semua bagian mobil kita ada pintunya Tapi kita kekurangan material nih Plastik Oke Sebentar Oh, ini juga ada guys Ada locker disini Oh, ada locker guys Di locker juga ada ban Ada barang-barang Kita bisa ambil Oke, bentar-bentar Sabar ya Mbak Aji bakal coba Ngambil material dulu disini Ini plastik ya Oke, kita cukup ya plastik Untuk membuat pintu satu lagi guys Supaya semua pintu kita diperbaiki Kita bikin pintu ya Kita bagian pintu Ya, crude door kita bikin satu lagi Kalian bisa lihat material yang kita punya ya Butuh tiga, empat, tiga, dua Kita crafting temen-temen ya Kita dapat pintu lagi Kita letakin di pintu bagian belakang Sedap Oke Ini memang bentuknya burik Karena Dia itu pintu crude temen-temen Yang cupu ya Kemudian kita diminta untuk Memperbaiki bodi atau tubuh Dari tubuh dong Badan dari mobilnya ya Ini dia Kita butuh repair putih ini ya Kita bakal ambil ya Oke, ini kita inventory-nya gak cukup Nanti gue pake tangan aja Oke Bang Aji bakal gunain ya temen-temen ya Repair Putih ini ya Nomor empat Nah, kita bisa pake ini Ini kan rusak temen-temen nih Kalau misalnya di tengah crude door itu ada darahnya Darahnya udah hampir habis Kita coba lempar kayak gini Nah, oh Dia bakal diperbaiki temen-temen Ini juga udah mau ancur ya Ini steel panel Ini mantep nih Nah, it's Lihat tuh, lihat tuh temen-temen Lihat tuh Wih Jadi cakep kembali Ini udah mau rusak nih Steel door nih Yang steel kita perbaiki guys ya Yang crude nanti aja Ini udah mau rusak temen-temen ya Oh Mantep jiwa bos Bagian belakang tadi masih baru ya Bagian mana lagi yang rusak Bagian sini aman Bagian sini aman Oh, ini rusak nih Stacker nih Hmm Waduh, habis nih alat gue nih Bagian depan ada gak rusak Oh, bumpernya guys Bumpernya Bumpernya rusak guys Hmm, bumpernya gue perbaiki nih Nah, kalian bisa lihat ya Structural partnya udah hampir 100% Di pojok kanan atas 100% Let's go guys Beres Nah, sekarang Kita disuruh untuk ngescan Oh, bisa ngescan ya Teken C Oh, kita bisa ngescan barang temen-temen Untuk ngeliat kondisi dari mobil kita Bagian kanan Mobilnya Itu Bocor bannya Butuh ceiling kit Temen-temen Oke, bang aja coba cek ya Apakah kita punya yang namanya ceiling kit Di sini kita diminta untuk milih dua hal ya Kita bisa menggunakan ceiling kit Atau Mengganti bannya Menggunakan ban serep Oke, bang aja belajar bikin ceiling kit dulu ya Karena kita bakal butuh nantinya Nah, kita bisa nyari Ceiling kit di sini Ceiling kit tuh harusnya masuknya ke sini ya Nah, ini ceiling kit Materialnya butuh duct tape dua guys Bang aja gak punya duct tape Ya Gue bakal coba bergerak dulu temen-temen Disana ada mobil nganggur Nah, itu dia ya Siapa tau disana kita bisa dapetin duct tape Masa akal ya Kita manfaatin Semuanya nih Ini ada Oh, gak ada temennya Gak ada yang bisa kita bongkar guys Ini juga gak ada ya Gak semua bakal mobil bisa dibongkar ternyata Ini atas ada suatu gak Kita coba cek ya temen-temen Oh, ada sampah disana Tapi gak ada barang Oke, gak ada apa-apa temennya Oh, ini bisa discan Oh, bisa discan ya Oh, jadi wreck car Oke, oke, gak paham Gak paham Semuanya bisa discan ya Barang-barang yang bisa diambil Kita gak punya barang temen-temen Jadi bang aja harus ganti Bannya aja Karena gue gak punya material Untuk membuat Sealing kit Nah, di dalam ini Kita punya Ban mobil guys Ya Spear tire ya Ban serp Kita bakal gunakan Untuk mengganti ini Oke, kita jatuhkan dulu ya Jatuhannya tekan kanan Kita copot dulu Tekan air Kita ganti dengan Yang baru Kita letakin ya Nah, beres temen-temen ya Itu pake ban serp Yang ini Juga sama Ya Scandalus wheel Oke Ini bannya Hampir copot guys Ya Ini beda ya Ini bukan Bocor Tapi hampir copot guys Dia butuhnya mekanik kit Nah, bang aja juga punya mekanik kit temen-temen Mekanik kit kita dapetin ini ya Mekanik kit ya Kita bisa gunakan Untuk Memperbaiki dia Supaya nempel ya Nah, nempel ya temen-temen ya Beres deh Jadi ban kita udah aman Ya, semuanya Kita diminta untuk Menginstall Cardboard box Oke, ini ada cardboard box Yang bisa kita gunakan Untuk Nyimpen barang Kita bisa scan dulu gak Ah, oke Kita bisa letakin Di dalam sini guys Oke, nice Nice Oke Kita kan punya barang nih Kita bisa simet barang Wah, keren banget sih gamenya Gamenya sangat simpel ya temen-temen Kalau kalian perhatikan Bentuk barangnya itu Ini chemical Ini glass Ini rubber Ini plastik Ini scrap metal Ini baterai Dan ini copper wire Nah, ini adalah elektronik Nanti kita bakal pelajari pelan-pelan ya Teken tombol apa nih Teken T Transfer Wuh, segampang itu guys Nah, untuk barang yang jarang gua pakai Gua bakal taruh di sini ya temen-temen ya First edge juga jarang gua pakai sepertinya Barang yang bakal sering kita pakai Kita simpan Eh, kita bawa ya temen-temen ya Flare mungkin gua bakal pakai Ini adalah scraper Yang untuk ngancurin mobil tadi Ini adalah crowbar Dan ini adalah Flare Oke, ini menarik temen-temen Nah, kita diminta untuk ngambil Craft mat kali ini Oh, kita bisa Crafting di sini guys Oke, kita bikin alat crafting Di dalam mobil Oh, temen-temen Kita diminta untuk Menginstal Arc device Nah, oke Kita diminta untuk Meletakkan Arc device ini Kedalam mobil kita temen-temen Ini adalah alat untuk apa Gua gak tau ya Kita coba ya Oh, navigasi temen-temen Kita punya GPS yang lebih canggih Temen-temen Balanya udah berhasil Ini bukan hanya Tours Anda Ini North Star Ini adalah kendaraan yang akan membawa kita ke tempat yang aman Katanya Baiklah Jadi, mobil ini adalah nyawa kita Kita harus Lakukan yang terbaik Supaya mobil ini menjadi Super keren Aku sudah lama untuk menggunakannya Oke, jadi sekarang kita diminta untuk Download crafting blueprint Oh, ada blueprint di sini temen-temen ya Gear, oke Kita bisa bikin gear selain ini ya Kita scan dulu Oke, kita bakal Ambil ya Nah, kita udah bisa bikin Gear namanya guys ya Ini impact hammer Kita bisa bikin yang namanya Impact hammer Gue belum tau ini untuk apa temen-temen ya Itu ada gambarnya ya Hammer Kita diminta untuk Mengisi bahan bakar kita Menggunakan ini temen-temen Wah, keren banget coy Kita scan dulu ya Oke, semuanya kita scan aja lah Bahan bakar di sini ya Oh, keren Kita punya pom bensin pribadi temen-temen Nah, bahan bakar Kita bisa penuh nih kalau pakai ini Gisa Bisa gak ngisi Ini bisa gak ya Ngisi Ini bisa gak Fuel can Oh, bisa temen-temen Kita isi fuel can kita juga coy Oke, beres ya Kita letakin lagi di sini Keren Oke, throw the switch To charge The battery Oke, kita disuruh Untuk Nge Jumper ya Istilahnya temen-temen ya Biasanya kalau orang Akinya mati Jumper gitu temen-temen Tapi sebelum kita melakukan itu Bang Aji ngecek dulu ya Kita bisa bikin bumper gak Ini ya Barang baru yang bisa kita bikin Impact hammer namanya Sama gear temen-temen ya Jadi kita mendapatkan Dua blueprint baru Gitu Nah, kita bisa ngecek juga ya Barang yang mau kita bikin Bang Aji pengen bikin bumper temen-temen Ini crude panel Ini crude bumper Bumper tuh butuh plastik dan duct tape Nanti bakal kita Looting lagi temen-temennya Di luar Kita belum tau ini untuk apa semuanya Tapi nanti kita bakal pelajarin pelan-pelan Nih ya Gak semua barang bisa di looting Bang Aji amatin Kalau bisa di looting tuh Dia bercahaya guys Oh, kita bisa ngeliat kondisi mobil kita juga guys Liat tuh ya Mobile bagian kiri Ini gak ada pelindungan Ini ada roda Ini lampunya rusak Ini gak ada lampu Gitu ya Oke, kita bakal kesini Kita charge dulu ya Eh, eh, eh Kalau udah beres Liat proyektor yang ada di dinding Katanya Proyektor ini guys ya Gue udah beres sih Udah gak ada barang yang harus kita ambil kan Oke, ini root planner temen-temen Wuh Oke Sekarang kita ada disini Disini gak ada masalah ya Kita bisa kesini guys Dalam tiga jam Baiklah Kita bisa toggle legend Nah Ribet ya Mungkin ketutupan facecam Bang Aji Belakang gue banyak banget ya Si Ibu OP ini jelasin ke kita Banyak masalah yang bakal kita hadapi disini Banyak masalah Ini ada anomali Ada relisi dan segala macam lah ya Oke, Bang Aji udah paham Oh Kita butuh antena guys Baiklah 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 Jadi kita gak bisa mendeteksi area lain Karena kita gak punya antena Satu-satunya rute yang bisa kita kunjungin adalah Titik ini Tiga jam dari sini Nah disini ada beberapa kondisi guys Kalian bisa lihat ada root analisis Ada tulisan oke 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 Mungkin ketutupan muka gue ya Ada low dan ada non Ini memberitahu kita kondisi di area ini Kita bakal menghadapi berbagai kondisi Yang mengganggu perjalanan kita Jadi gak bakal mulus-mulus aja ya Lo bakal kesini temennya Jaraknya tiga jam Oke Kita langsung bergerak aja temennya Nah kita langsung Ngikutin aksesnya disini Kita bisa lihat di dalam mobil kita Keren banget guys Ini kondisi mobil kita Warna kuning berarti udah agak rusak ya Nanti kita bakal perbaiki Kita bisa lihat GPS disini Kita bisa tandain gak Kita bisa tandain gak Teken apa ya Teken Oh ini udah gue tandain gak sih ya Kalian bisa lihat ada warna biru Tapi gue bisa hapus Karena di peta juga udah ditandain lokasinya Baiklah sekarang kita nyalain mesin Keren banget game nya temennya Keren abis coy Oke Kita belok kiri berarti ya Nice Gue bakal upgrade mobil gue Jadi super duper keren Harap bersabar ya Ada Dua panel bumper Belum ada area belakang Lampu juga belum ada Di area depan ya Oke Kita berangkat dulu Capcus Tiga jam dari sini Kita sampai disana Jam tujuh malam temen-temen Oke Dia ada fast travel gini ya Nah kita mau kesini ya temen-temen Kita belum kesini Ini adalah rumah kita Jaraknya tiga jam Kondisinya aman-aman aja Kita langsung ketik HP aja ya Let's go Oke Nice nice Gue excited banget sih Karena udah lama gak main game survival yang Beda dari yang lain Uh keren banget guys Lihat tuh Darah dari vehicle kita empty Demi-demi Kita harus hati-hati ya Oh my god Oh my god Oke newbie Aku tinggalkan ini simpel Aku ingin memperbaiki Keren itu kecil itu Kita dikatakan newbie guys Dia akan membutuhkan beberapa hal Untuk membangun antena di garaj Pertama yang pertama adalah plasma Mencari plasma Mencari plasma guys Untuk memperbaiki antena di garasi Bang aja disuruh untuk mengambil plasma dari plasma generator ya. Oke, itu gue scan guys. Nah, disini kalian bisa lihat. Uh, banyak banget barang ya temen-temen ya. Ini apa ini? Ada off-white paint. Uh, ada paint. Kita bisa warnain mobil kita nanti temen-temen ya. Ini ada duct tape banyak. Ada fabric. Ini baru ya. Kemudian ada glass sharp dan ada plastik. Kita ambil semua aja ya. Tekan T langsung ambil semua. Enak banget temen-temen. Ini ada barang. Bisa dihancurin kan ini? Ada lampu guys. Oh, bisa guys. Kita scan dulu ya. Oke, kita bakal hancurin sisanya. Ini gak bisa kita hancurin ya. Ini butuh alat handbag namanya. Handbag ya. Oke, lumayan temen-temen ya. Kita dapet banyak barang disini. Oke. Kita masih butuh beberapa material sih. Kita coba masuk ke dalam rumah ini ya. Ini gelap gak ini? Oh, ini kayaknya harus pake crowbar guys ya. Nice, nice. Agak gelap tapi masih bisa dilihat temen-temen. Oke, benda yang bercahaya seperti ini bisa diluting. Dapet potion dan dapet plastik. Kita ambil semuanya ya. Kita ambil aja ini ya. Oh, apa ini guys? Ada transmitter temen-temen. Transmutter ngubah glass sharp jadi elektronik guys. Wow. Bang Aje gak punya glass sharp tapi. Oke temen-temen. Bang Aje baru cari tau ya. Ternyata. Kalau kita mau menggunakan transmitter ini. Kita harus meletakkan jumlah glass. Sesuai yang tertera disini. Kalau gue liat. Itu butuhnya 5 tambah 4. 9 glass sama dengan 1 gear gitu maksudnya temen-temen ya. Gue tadi bingung. Gue masukin ya. Kalau gue masukin kayak gini. Dia keluar lagi guys. Jadi misalnya gue masukin 4 biji nih ya. Liat nih apa itu dia di. Keluar lagi. Jadinya glass sharp juga temen-temen ya. Karena jumlahnya kurang gitu. Tapi karena gue gak butuh gear. Eh gak butuh elektronik ya. Gak apa-apa lah ya. Next time aja. Ini ada tas isinya flare dan juga pakaian. Toolbox isinya scrap dan juga baterai. Oke nice. Benda-benda yang bisa kita ambil itu bercahaya temen-temen. Jadi Bang Aje bisa ngeliat dengan jelas benda apa yang belum gue ambil. Benda apa yang bisa kita ambil. Semua barang juga bisa kita scan ya. Baiklah kita bakal kesini sekarang. Nah scriper Bang Aje juga udah mau rusak. Gue bakal menghancurkannya semua. Hai hai. Ini adalah sumber. Barang-barang kita. Hiya 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 hiya. Hiya hiya hiya. Sadis juga gue guys ya. Oke. Ini kayaknya plasma yang dimaksud guys. Bang Aje udah ngeliat ada plasma disini. Gue curiga ini plasma ya. Ini ada yang bisa gue hancurin lagi ya. Oh enggak. Nah ini. Ini namanya plasma generator temen-temen. Kita diminta untuk nge-scan plasma generator. Kita scan ya. Nah kita diminta untuk menghancurkannya. Menggunakan impact hammer. Oke baiklah. Bang Aje harus bikin impact hammer. Caranya adalah tekan tab. Kita lihat blueprint. Impact hammer. Butuh duct tape dan fabrik. Eh bukan ini ya. Butuh ini ya. Butuh silinder dan gear temen-temen. Baiklah. Kita taruh aja ya. Kalian bisa lihat di kiri. Itu bahan yang dibutuhkan temen-temen. Tenang-tenang bisa-bisa gampang. Gak silinder. Oke bang Aje menemukan silinder. Oke materialnya udah cukup semua ya. Tapi gue pengen looting area sini dulu. Ada komputer yang bisa kita hancurin guys. Anen ya. Elektronnya kayaknya material yang sangat sulit didapat. Tapi kita dapetin banyak di awal ini. Lumayan bagus guys. Ada crate juga bisa kita ambil. Nah dapet fabric, dapet gelas, dan dapet duct tape. Oke cukup sih. Uh dapet scraper lagi temen-temen ya. Scraper kita udah mau rusak. Oke. Udah gak ada barang yang bisa diambil guys. Kecuali lampu itu gue kira bisa diambil. Oke. Mereka lagi goblok lah guys ya. Sekarang saatnya Bang Aje untuk crafting yang kita butuhkan. Kita mau bikin impact hammer. Kita butuh dua gear. Aku masih di sini. Gear bisa kita bikin dari sini. Kita tadi dapetin blueprintnya. Kita butuh scrap metal tiga untuk satu gear. Kita butuh dua gear. Kita bikin dua. Kita dari dua gear ini kita gunakan untuk membuat impact hammer. Nice, nice. Jadi Bang Aje udah punya impact hammer di sini. Ini dia impact hammernya. Ha hai. Oke. Kita bisa masukin ke dalam ini kita ya. Oh, inventory gue penuh ya. Gak apa-apa sih. Eh. Ini gue pindahin dulu. Kita bisa rotate. Tekan R. Oke. Ini ke nomor empat. Oke. Kita hancurin ini guys ya. Selamat tinggal plasma. Boom. Dapet berapa? Dapet satu plasma dan dapet empat gelas. Siap. Oke. Lumayan temen-temen ya. Nah. Di BTV di sini juga ada mobil yang bisa kita hancurin temen-temen ya. Bang Aje bakal ngancurin. Karena gue mau bikin bumper. Dan lain-lain guys. Oh. Barangnya rusak guys. Oh. Kalau rusak dia langsung auto ganti temen-temen ya. Oke. Jadi tadi scraper gue rusak guys. Kita dapet yang baru jadi. Udah gak langsung hancur. Oke. Hancur. Oke. Kita bisa looting ya. Semua material yang tadi udah kita daur ulang. Lumayan. Dapet aktif dan kawan-kawan. Ini material yang awal-awal sangat penting ya. Karena masih early banget. Kita ambil aja semua. Nanti yakin ya. Makin jauh semua bakal makin gampang temen-temen. Nah. Tadi kan kita bagian belakang gak ada bumper temen-temen. Ya. Kita bakal bikin bumper dulu. Setelah itu kita lanjutin misi. Nah. Kita ke bagian ini. Ini ada crude panel. Ada crude bumper ya. Jadi kita bikin satu. Panel kita kurang dua guys. Nanti kita bakal bikin ya. Bumper kita taruh di belakang. Bunyi apa itu guys? Teri banget. Ini. Ini panel ya. Satu. Dua. Kita kekurangan dua panel. Kita pakai yang crude aja dulu. Gak apa-apa. Yang penting ada dulu sih. Nah. Kita ke bagian crude panel. Kita bikin satu. Bikin dua. Iya. Satunya di lantai ya. Driver. Driver. Aku betul. Kau mati ngerti semua tentang remnant saat ini. Bisa kau tidak? Aku sedikit sibuk mencoba mempercayai mereka hidup. Aku akan mencoba dengan basiknya. Aku janji. Mereka sudah mengetahui apa yang mereka akan melihat. Kau mati. Aku akan memberi kamu 60 sekunder. Itu tidak sepertinya cukup. Tidak ada masa untuk mencoba 55 sekunder. Oke. Oke. Remnants itu kurang. Mereka sudah berbuat semua hal yang buruk. Oke. Apa itu? Oke. Kita dan mobil kita tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak ada yang pernah bisa menghormati siren. Oke. Kita lanjut ya tentunya. Ini adalah pertama kali yang saya menghubungi tangan kami. Tapi kita semua tidak menghubungi remnant selanjutnya. Oh, ayah. Pada kali ini, materialisasi sebagai kapal yang lama. Dan teh yang keluar dari itu, itu adalah... Dan sekarang, saya menghubungi transmisi yang menuju ke penggunaanmu. Apa-apa yang kritis kebutuhanmu akan diberi secara langsung, dan secara langsung ke radio dan headset. Apa-apa yang tidak kritis misi akan diberi pada pemerintah yang rendah. Tidak ada apa-apa, guys, ya. Ada backpack di sini. Ada fabric, kita ambil ya. Biarkan mereka ngobrol dah, bingung gue. Ada scrap, ada rubber, dan ada plastik. Kita ambil dulu semuanya. Ada suara serem lagi itu, ya. Ada barang kan di sini, kita cek lagi ya. Sudah tidak ada barang. Oh, ini ada. Ada plastik dan ada baterai, kita ambil saja. Ada scrap, dan ada glass. Oke, beda sih, teman-teman, ya. Area sini sudah Bang Aji looting semua, sudah tidak apa-apa. Kita masih membutuhkan plasma 4PG lagi. Kemudian kita diminta untuk membuat replace part. Itu barang sudah gue looting ya di sana, ya. Emang masih ada ya? Kenapa masih percaya ya? Oh, masih ada satu, guys. Masih ada off-fight pain. Nah, Bang Aji bakal coba untuk membuat lampu ya, guys ya. Karena lampu kita juga mati. Di depan ini ada lampu. Nah, kita bisa bikin lampu satu, guys. Butuh plastik, duct tape, dan copper wire. Kita bikin ya. Sehingga kita bisa letakkan di sini. Nah, jadi ada lampu kiri dan kanan. Kayak di film-film ya. Beres ya. Misi kita kan tadi ada dua. Yang pertama, memperbaiki semua bagiannya sudah beres. Yang kedua, kita diminta untuk mencari plasma. Sekarang kita bakal mencari plasma, teman-teman. Baru-baru kita masih penuh. Eh, salah pencet. Terbalik, terbalik, terbalik. Sedap. Mobil kita Mercy, coy. Mercy bukan sembarang Mercy, nih. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Seru, seru, seru. Ini masih pembukaan nih. Jadi masih culun lah, Bang Aji ceritanya. Nanti kalau udah pro. Makal beda gameplaynya, guys. Baiklah. Nanti popelnya juga bisa ditaruh skill, sih, kayaknya. Nah, kita bisa lihat peta, ya. Oh, tuh apaan tuh? Uh, ada robot, guys. What the hell? Oke, kita coba gerak... Kesini, ya. Oke. Tarah back, tekan tab. Oh, ini bisa di... Ini bisa di-zoom juga, guys. Uh, bisa gini, ya. Oke. Oke. Itu alien atau apa, guys? Gue gak boleh deket-deket, sih, kayaknya. Nah, jadi di game ini ada beberapa encounter seperti ini, ya. Harus kita hadapi, ya. Dan harus... Oh, banyak plasma di sini, guys. Oke, oke. Gue bakal berhenti dulu di sini. Kayaknya dia bakal nyetrum, sih. Kita jalan aja, guys, ya. Jalan aja, jalan aja, jalan aja. Nah, kalian bisa lihat tuh ada plasma. Kita bisa samperin. Lumayan, lumayan. Kita bisa dapetin banyak plasma gaming, guys. Boom. Oke, dapet satu lagi plasma. Kita butuh lima, ya. Inventory is full, loh. Ole moly. Bentar, bentar. Untung deket. Gue simpen dulu di inventory kita. Penuh, guys. Penuh, guys. Uh, banyak kali barangku. Ini juga simpen aja, ya. Healing gue taruh sini. Oke, nanti kita bakal pulang lagi. Tenang aja. Scraper gue juga abis, guys. Oke, bang aja punya ide, ya. Kita sekalian crafting scraper, ya. Scraper. Nah, ini ada scraper, guys, ya. Kita crafting aja langsung. Oke, jadi scrapernya itu bisa abis, ya. Ini scraper baru. Ini scraper yang kita gunakan sekarang. Nanti kalau ada abis, dia bakal terganti dengan yang baru, ya. Karena gue gak mau bolak-balik. Keren. Oke, kita ambil, 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 ambil. Kita ancurin mobil yang ada di sini. Ngeeng. Oke, ada barang belakang. Nice. Waduh, rusak kan? Langsung ganti baru, guys. GG gak tuh? Pati G banget, G. Tinggal pintu, ya. Oke, kita ambil dulu semuanya. Kita belum tau nih material apa yang penting, mana yang gak penting, kan. Wah, ada kotak di belakang, guys. Tapi isinya cuma duct tape sama roadflare. Gak apa-apa. Roadflare bisa dibikin jadi lampu nanti, ya. Lumayan. Oke. Masih ada barang, kah? Gak ada, kan? Masih ada plasma beberapa di sini, guys. Kurang... Kurang... Tiga lagi, guys. Boom. Satu ini cuma dapat satu, guys. Oke, kurang dua lagi, kurang dua lagi. Semoga bisa dapat dua, nih. Dapat dua gak ya, ini, ya? Berikan gua dua plasma, pacar lele. Let's go. Boom. Oh, dapat dua. Hahaha. Hoki bener banget. Oke. Sekarang kita diminta untuk nyari material untuk antena, guys. Oke. Kita dikasih lokasi, teman-teman. Oke. Kita diminta untuk mencari radio station. Untuk mendapatkan bahan untuk membuat antena. Kita lihat peta dulu, ya. Tanda gua ilangin dulu. Oh, ini dia, guys, ya. Lokasinya. Kita tandain, ya. Lihat mana, itu? Kita harus puter-puter lurus. Oke. Oke. Gak semua harus kita looting, teman-teman, ya. Kita ikutin navigasi dulu. Ikutin... Waduh, ada robot ngejar kita, guys. Kabur. Gua ada kejar robot. Oke. Ini semua udah berjalan dengan baik, sih. Situasi kita, ya. Tapi kalau ada rumah, mungkin gua samparin, deh. Nanggu banget, soalnya udah jalan gini, ya. Tapi gua takut tiba-tiba ada bencana alam, gitu, loh. Atau apa, gitu, kan. Tiba-tiba mau... Oh, ada rumah di sana. Nah, ada bangunan, nih. Bingung, kan. Kalau kita tinggalnya sayang, gak ditinggalnya... Kebanyakan, nanti. Oke, gua berarti di tengah jalan dulu deh. Itu deket-deket doang, soalnya. Ada alien, guys, ada alien, guys. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What the hell is that? Men, 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 men. Jangan ngejir-ngejir gua, pecah lele. Maluk apa kamu? Ngeli banget, guys. Eh, ngeli. Jadi alay gua. Ngeri. Oke, kita coba masuk ke dalam, ya, guys, ya. Apakah ada barang yang bisa kita ambil di sini? Oh, ini kesetrum-setrum gini. Oh. Oh, dia mesti pake kode, guys. Mesti pake kode. Bisa pake ini, gak? Gak bisa, ya. Gak bisa pake ini, guys. Oke, ini bisa gak pake ini? Gak bisa, guys. Ya, oke. Berarti ini belum bisa kita akses banget aja. Belum punya kemampuan untuk membuka pintu yang ke-lock. Kayak gitu. Gak apa-apa. Jadi pembelajaran aja, ya. Jadi kalau ada... Wah, gua lupa tutup ini. Kalau ada ketemu kayak gituan. Jangan langsung berhenti gitu, loh. Nyalain, nyalain, nyalain. Akinya ini. Ini akinya kayaknya, ya. Akinya udah mulai kocakan, ya. Soalnya shutter-nya agak lama, ya. Kita lewati ini, teman-teman. Ya, look apa ini? Gua gak tau, ya. Dia ada sensornya, ya, tuh. Oke, gua gak ada apa-apain sih untungnya sama dia. Ini banyak bongkaan mobil, teman-teman. Banyak bangkai mobil. Kalau kita mau looting bisa. Tapi kayaknya gak perlu, ya. Gak perlu dulu, teman-teman, ya. Karena bang aja juga belum punya blueprint untuk yang lain-lain, nih. Kita gak usah terlalu maruk, nih. Tapi kalau tempat kayak ini boleh, nih. Hahaha. Oh, ini boleh, nih, boleh, nih, guys. Mumpung kita lewat, ya. Arda did this. Oke, dia bilang Arda yang menyebabkan semua ini. Kita gak harus... Gak harus rentakan, sih. Oke. Coba, ya. Nah, lumayan, guys. Dapet plasma lagi, kita. Dapet plasma lebih, nih. Nah, ini bisa dibuka, nih. Oke, ini gak gitu gelap, sih. Nah, ini ada yang percaya, ya. Kita ambil, guys, ya. Nah, ini harus pakai crowburn, nih. Nice, nice. Dapet apa, nih? Dapet chemical. Mungkin nanti kepakai, guys, ya. Dapet cartridge. Oke, ini ada tempat simpen barang juga. Kita ambil semua aja. Scrap dan kawan-kawan. Ini lab komputer bisa kita hancurin, ya. Untuk dapetin elektronik, guys. Elektronik bakal butuh banyak, nanti. Nice, nice. Oke, gak ada yang percaya lagi, guys, ya. Iya, gak percaya, gak bisa diambil. Intinya seperti itu. Nah, ini ada yang percaya, satu. Dapet fabric, dua. Lumayan kita ambil. Ada tong sampah juga di sini. Kita dapetin scrap, fabric, dan glass. Oke. Ini ada yang bisa dihancurin. Intinya yang bisa dihancurin, kita hancurin, ya, kan. Udah gak ada, ya. Ini ada yang tadi. Radio. Gua gak tau berapa butuhnya nanti, ya. Tapi gua hancurin aja dulu yang bisa kita hancurin. Ini juga, ya. Gua takut nih mobil kita kalau lewat kena, nih, guys. Mending gua hancurin dulu, nih. Sebelum mobil gua yang jadi korban. Boom. Nice, nice, ah. Ingat mobil kita adalah nyawa kita. Saatnya kita pulang. Pergi ke lokasi radio station. Untuk nyari antena. Oke, yuk, 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 yuk. Berangkat, yuk, berangkat, yuk. Berangkat, yuk, berangkat, yuk. Yuk, yuk, pelan-pelan, yuk. Nyalain mesin aja. Gua gak rentakan tadi. Di depan nanti ada rumah. Cuman gak harus kita berhenti, ya. Gua bakal langsung ke radio station aja. Karena kita belum tahu, ya, material apa yang penting mana yang gak penting. Kalau kita ambil terlalu banyak, itu jadi boring banget, coy. Tapi itu ada mobil bagus, coy. What the hell? Itu mobil bagus, coy. Tunggu, tunggu, guys, 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 guys. Mobil bagus gak? Oh, enggak sih. Enggak juga sih. Tapi gua penasaran, guys. Gua penasaran, guys. Bentar, ya. Salah beda dari mobil pada umumnya. Oh, sama aja, ya. Sama aja, temennya. Paling gua ancurin bagian belakang. Biasanya ada barang belakang. Oh, tapi ini steel panel, guys. Beda, 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 beda. Beda, guys. Ini steel panel, guys. Bukan sembarangan, ini. Nah, kan kita dapat barang lumayan lah. Dapat tempat penyimpanan di sana. Tapi dapetnya scrap metal, ya. Sama aja, guys, ya. Oke. Ternyata sama aja, dapetnya tetap scrap metal. Cuman gua kirain beda tadi. Oh, ini ada steel seat, guys. Nah, ada kan. Ada beda, ada beda, guys. Woi, bro. Mobil gua. Aduh, mobil gua nggak gua rem tangan. Hahaha. Lu gua nggak matiin masin, ya. Matiin lu, matiin lu. Oh, cak. Kalau nggak diberhentiin, jalan terus dia. Simpen dulu semua materialnya. Uh, banyak material kita, guys, ya. Eh, alat ngechat gua simpen dulu, guys. Ada, guys. Ada, guys. Ada steel sheet-nya. Nah, lumayan kan. Roda juga lah sekalian udah. Nangmat. Udah bersih, ya. Ini bener-bener kosong, nih. Gua scan dulu, nih. Ke abandoned car, ya, ini, ya. Oke. Kita dapet barang baru, guys, ya. Ini dia. Steel sheet ini, ya. Oke. Nice, 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 nice. Kita gerak, temen-temen. Ada mulai suara serem lagi. Gua nggak tahu itu artinya apa. Kita mungkin bisa lihat peta, ya. Kalau ada kejadian aneh, ya. Nggak ada, sih. Nyalain mesin. Atur gigi. Snelling-nya kita ganti, ya. Betul. Kita gerak ke TKP. Langsung aja, ya. Nggak usah berhenti. Tapi, ada satu lagi di depan. Aduh, bingung gua. Berhenti, nggak berhenti. Berhenti, nggak berhenti. Kalau viewer pasti bilang, berhenti, bang. Berhenti. Nanggung banget sisa tiga tempat ini doang, guys. Yaudah lah. Kita berhenti aja lah. Sisa satu, dua, tiga rumah ini, guys. Sisanya udah nggak ada yang perlu kita kunjungi lagi, sih. Ya. Yaudah deh. Kita sekalian aja, ya, temen-temen, ya. Udah nanggung banget. Udah di TKP, soalnya kita. Yuk, yuk, yuk. Kita cek, kita cek, kita cek, ya. Ini ada rumah, nih. Rumah ada tulisan stop. Kau mencuri. Arda sucks, ya. Arda. Jadi, Arda ini kayaknya sangat dibenci, temen-temen, ya. Nama organisasinya ini ada gelas, ya. Ada TV, bisa kita hancurin. Anehnya listrik di sini masih ada, loh. Oke, semuanya aman, ya. Mobilnya paling, ya, bisa kita hancurin kalau kita mau. Kita hancurin dulu, ya. Belakang biasanya ada barang, ya. Oke, bersih, ya. Bersih. Kita ambil. Ini ada. Sampah doang, tapi. Kita ambil semua, ya. Rata-rata dapatnya scrap metal, plastik, sama rubber, temen-temen, ya. Duck tape, kadang-kadang. Kita ambililah semuanya, ya. Ini masih ada bagian yang belum gua hancurin, nanggung banget. Oke. Beres, ya. Beres. Kita bisa ke area yang sini. Ini bisa untuk isi ban bakar kalau kita mau. Ada pom bensinnya. Baru masuk langsung kamar mandi, nih. Nggak ada isinya. Coba area sini ada apa? Ini ada yang bersahaya, ya. Aduh, ada suara serem. Oh, guys, 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 guys. Darah ini danger. Ini area danger, guys, ya. Oh, ada merah-merah gini, ya. Ini area yang... Ada radiasi, guys. Ada radiasi, guys. Ini nggak bentar, ya. Oh my God. Ada orang di situ. Orang apa itu? What the hell is that, man? Man, man. Man, man. Oh, robot, robot, guys. Area ini penuh radiasi, temen-temen. Gua harus hati-hati. Setiap gua masuk, tadi ada keretak-keretak-keretak. Yang kuning-kuning itu radiasi, guys. Oke, kita jangan deket-deket, ya. Oke. Pelan, 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 pelan. Santai, santai, santai. Nggak ada harapan, nih. No hope. Oke, sabar, sabar, sabar. Kita bisa pakai ini, kah? Bisa, ya. Oke, agak gelap, ya. Nggak usah pakai flare, lah, ya. Dapat clothes dan kawan-kawan. Dapat chemical satu. Toolbox di sini. Dapat barang, ya. Kita ambil aja semua dengan cepat. Dapat barang bagus, kah? Dapat duct tape sama dapet rubber, guys, ya. Barangnya itu-itu doang. Kayaknya mungkin karena awal, ya. Ini juga sama, guys, ya. Dapatnya baterai. Oh, ini ada yang baru, guys. Anomaly studies. Gua nggak tahu ini apa. Mungkin nanti bakal berguna, temen-temen, ya. Oh, berarti kita perlu explore kayak gini, ya. Untuk dapetin anomaly studies ini, guys. That radio station's up on a hill somewhere. Oke, kita disuduh ke... Radio station-nya, ya. Baiklah bang aja, bakal ke radio station-nya aja. Kita dapetin... Ini, guys. Anomaly studies. Equip, coba. Cara dilihatnya gimana? Belum tahu, ya, caranya, ya. Ntar aja, ntar aja. Apaan tuh, guys? Kok ada yang gerak di depan? Ih, horor banget, sih. Gerak, ya, temen-nya. Gerak, gerak, gerak. Udah, udah, udah. Kita langsung ke TKP aja. Udah kelamaan, nih. Gua udah feeling nggak enak, nih. Lama-lama di sini. Ya, kita juga butuh ini baru, sih. Clue baru tentang apa yang harus kita lakukan berikutnya. Ini bukan looting simulator, ya. Bukan... Apa namanya? Scraping simulator. Semua kita scraping. Gua sambil liat peta, guys, ya. Terus belok kanan, nih. Tapi tuh di depan ada... Ada peng... Ada orang, coy. Serem banget. Wih, wih, wih. Oh, bukan. Robot. Oke, kita naik ke atas, guys. Santai, santai, santai. Kita sampai di Radio Tower. Selain ini kita bakal pulang. Mengupgrade semua perlengkapan kita. Biar kayak dipilm-pilm. Cara naiknya gimana? Oke, kita jalan aja, deh. Biar nanti turunnya gampang. Ide bagus, ya. Oke, simpan dulu barangnya. Supaya nggak bingung. Kita simpan semua barang. Kita ke Radio Tower. Sesuai dengan keinginan... Ininya, kita diminta untuk ngambil broadcast transmitter, teman-teman, ya. Wuh, banyak barang di sini. Kita ambil, ya, damsternya. Ini ada ruangan. Dapat scrap metal lagi. Kita ambil, ya. Ya, ungu scrap metal. Gue sampai hafal, udah. Ini ada ruangan. Cara maksudnya gimana, ya? Mana, ya? Dari mana, cuy? Ngambil... Oh, ini. Broadcast transmitter. Kita... Kita ambil, guys. Oke, gue udah ambil, guys. Broadcast transmitter-nya udah gue ambil. Instabilitas terkejut ke kedua. Oke. Kita harus cepet, teman-teman. Instabilitas terbuat semua rauti satu jalan. Oke. Kita harus pergi... Ke garasi. Ke garasi. Oke. Oke. Kita disuruh ke anchor, ya. Oke. Kita disuruh ke anchor, ya. Untuk mengisi energi dari device yang kita temukan perusahaan. Itu gunanya supaya kita bisa pulang. Karena katanya, kalau kita mau pulang ke area garasi kita, itu cuma satu arah, guys. Jadi, kalau kita datang dari... Eh... Jalan A gitu ya. Kita gak bisa pulang lewat jalan A. Kita harus lewat jalan lain. Ya, mau gak mau bang aja harus ngisi energi... Buat... Eh... Device-nya dulu. Oke. Cukup paham ya. Pusatnya jalannya tutup dimana lewatnya gue. Oh my God. Oh my God. Ya. Itu apaan guys di depan? Rame amat. Jangan ditabrak, jangan ditabrak. Waduh, bom dia jangan ya. Banyak kali robotnya, guys. Oke, oke, oke. Aman, aman, aman. Sejauh ini aman, ya. Buang ke titik kuning yang ditandai di peta. Semoga itu titik yang tepat. Oh, merinding gue, merinding gue. Ada apa di sini? Oh, ini anchor-nya, guys. Ini anchor-nya. Ini namanya anchor, guys. Ini anchor-nya, guys. Ini anchor-nya, guys. Stable anchor. Anker-nya yang mungkin keliatan bomb terlalu kagalan, tapi adalah limtek selama-selama. Jangan bergantung, mereka tidak terlalu jatuh di tempat yang lain. Oke, kita masukkan ke dalam, guys. Eee, tunggu, 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 tunggu. Apa itu? 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 Waduh, mobil gue anjar Arsnya lagi charging guys Arsnya lagi charging nih ya 0,4 katanya Collect anchor until arc is fully charging Oke, kita butuh lagi guys Kaget gue Tiba-tiba Waduh, apa lagi nih guys Oh my god, oh my god Apa itu guys Ampun Kita jangan kena scannernya ya Wah, ini permainan baru dimulai nih Keseremannya Oke, kita harus bertahanin dunia Dari kejalan makhluk-makhluk menjijikan Mengerikan Aduh, sampai semua aku mencet Gue park disini aja guys Gampang gue Anchor-nya di depan sini nih Itu tuh 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 Waduh, waduh Aduh, apaan ini Kita ambil lagi, kita ambil lagi Butuh lebih banyak dari satu guys Let's go Makin gak stabil guys Ini gunanya untuk menstabilkan dunia disini Gue ambil jadi gak stabil Apaan tuh Waduh, aku Waduh, kabur Mamamia lejatos Mamamia lejatos Mamamia lejatos Tapi, ia akan mencetakkan dunia disini Tapi, ia akan mencetakkan dunia disini Jadi, hanya aktifkan Mereka benar-benar siap untuk pergi Kau tak mau mencetakkan Kau lihat pilar yang berlaku di dunia? Mereka masuk ke dalam Ya, ini kelihatan seperti mati Tapi, lebih baik daripada Dari instabilitas Oke, guys Dia bilang Kita harus bergerak Ke jalan Ke Benda Bukan benda ya Cahaya yang ada depan sana guys Oh my god Mungkin itu terlihat berbahaya katanya Tapi, itu lebih baik daripada Ketempat yang kita gak harapkan Wow, guys Guys, guys This is not real guys This is unreal Oh my god Unreal engine Wow, seru banget sih gamenya Break ini dong Wow, 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 wow Wow, wow, wow Ini bukan jurang kan? Bukan, bukan, bukan Jalannya susah banget Woi, woi, kenapa jalannya gini? Ayo, kita masuk ke dalam sana Tidak stabil, tidak stabil Tidak Semoga jalannya benar Oh my god Kita kembali lagi, guys Oke, ternyata itu dalam portal Untuk ke Tempat kita, guys Oke, nice Trip report 30 menit Lumayan ya Dapat collectible dan logbook, teman-teman Nice, nice Jadi, aku tidak bisa menemukan pintu itu Hmm 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 Apakah aku tidak menyebut Bahwa kamu adalah manusia yang pertama Yang saya hantar melalui itu? Maksudnya, mereka ada rodents Tapi, itu tidak seperti Oke Oke, kita berhasil Intinya Oke, kita berhasil bawa semuanya Oke Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ya, harusnya kita bisa buka Blueprint, ya Nah, kita bisa pakai Fabrication Station, guys Oke, build Di antena Di antena Oh, oke Kita harus hancur ini, guys Ya Boom Wow, banyak barang, guys Wow, banyak barang, guys Ada handbrake Ada Crude panel, ada Crude bumper Ada handbag Ah Keren, keren, keren Oke, oke Kita dapat tempat penyempatan baru, ya, guys Untuk di sini, ya Kita bisa bukain Akses yang awal-awal tertutup Oke, kita bisa gunain ini Oh, kita bisa buka blueprint, guys Scanning antena, ya Kita diminta untuk bikin scanning antena Butuh bahannya, nih, guys Ya Broadcast transmitter Plasma Dan scrap metal, ya Kita confirm Ya, dengan ini kita bisa ke area baru, teman-teman Antena ini untuk membuka akses ke area baru Nah, kita ambil scanning antenanya Kita letakin di Sini Hah? Tunggu, tunggu Kok di sini? Di atas, ya? Oh, iya Kita taruh di atas, guys Caranya gimana ke atas, ya, tadi, ya? Kita bakal ke atas Untuk Naruh Scanning antena ini, teman-teman Kita letakin, ya Nice Nice Jadi Scanning antena yang super duper kece Badai Kita udah bisa nge-scanning area baru, teman-teman Antena yang datang ke atas, loud and clear Berikan saat untuk menginitialize Nah, jadi kita kalau mau pergi Kita bisa pergi nanti, ya Nah, di sini kita diminta untuk install handbrake Ini yang gue harapkan, ya Gue dapetin handbrake di sini, gratisan, teman-teman Ini adalah rem tangan, ya Handbrake itu, ya Kita install, ya Gak muat, coy Coy, ken tangan aja, kalau gitu Handbrake kita pasang di mobil kita, guys Caranya gimana, ya? Oh, dibuka dulu ininya, guys Ini tinggal masukin doang Oh, gini Oh, udah oke Bang aja udah ada handbag, guys Nice Nice Oke, kita diminta untuk nge-check dumpster Untuk ngeliat barang yang bisa Membantu kita untuk mengosongkan Inventory kita, ya Oh, kita dikasih transfer tank, teman-teman Apa ini? Oke, recommended driver check, please Oke, kita diminta untuk Oke, ini transfer tank Gue gak tau untuk apa, ya Oh Gue bisa masukin semua barang Kedalam sini Berapa rubber, ya Kemudian berapa plastik Duck tape Ini silahkan gue pisahkan nanti Ini apa? Ini plasma Kita masih ada plasma, ya Ada fabric, gitu kan Kita bisa atur perwarna juga nanti, teman-teman, ya Jadi ini sangat menarik, sih Oke, sejauh ini sih Oke-oke, ya Semua suai rencana Nah, cakep, ya Recommended driver checklist Kita diminta untuk Repair car Fill tank, ya Kemudian sediakan Battery jumper, ya Untuk perangkat kedua kalinya Ya, bangga dia harus bikin Satu battery jumper, kalau gitu Sesuai dengan permintaan dia Nah, di sini kita bisa nge-check, ya Battery jumper itu bagiannya Harus di bagian reparasi, ini ya Ini battery jumper Kita udah punya materialnya Cukup gampang, ya Battery jumper itu butuh baterai Butuh copper wire dan elektron Kita crafting, ya Oke, beres, teman-teman Kemudian kita diminta untuk Mengisi bensin Ya, kita ambil Isi bensin dulu, bos Kasih penuh, bos Beres, ya Kemudian kita diminta untuk Reparasi mobil kita, ya Kita diminta untuk perbaiki Eh, perbaiki Berobat dulu, ya Kemudian perbaiki mobil, gitu kan Perbaiki mobil nanti aja Sebentar, gue cek dulu, ya Semua aman Lampunya keren Oke Gue bisa nge-cek, ya Blueprint apa yang bisa kita bikin, teman-teman Nah, di sini kita punya Unstable, unstable, korup Ya, itu adalah mata uangnya Yang di kiri atas, ya teman-teman, ya Bang Aja bakal coba perbaiki ban dulu Karena ban itu paling GG, sih Nah, ban yang pertama kita bisa langsung bikin, ya Udah unlock Yang kedua, kita mau unlock Summer tire Kita butuh energy 0,5 Kita punya 1,4 Kita confirm aja Nah, kita bisa bikin blueprint baru, ya guys Kita bisa buka Kita bisa bikin summer tire sekarang Ya, itu adalah blueprint yang bisa kita bikin Ya, kita bisa ke ban berikutnya Offroad tire Nah, offroad tower ini katanya bagus banget, teman-teman Ini ya Membuka Apa namanya Steel panel, teman-teman Supaya mobil kita lebih tebal Ya, tapi kita harus research Steel sheet dulu Kayaknya gue bawa Punya steel sheet, ya Tadi Cara, cara ininya gimana, ya Coba gue keluarin, ya Cara researchnya gimana Teken, sih Oh, gue gak tau ya Gimana cara research, sebenarnya Nanti bakal gue pelajarnya lagi, sih Oke, nanti kita bakal coba buka blueprint ini satu persatu, ya Guys, ya Matter, desk, dekontraktor Gue belum punya gear, ya Kita bisa bikin nanti, ya Cuman untuk early game Kita bisa bikin handbag ini juga, teman-teman Handbag ini tadi kita dapet Dari sini, ini ada handbag, ya Tadi ada yang butuh ini, teman-teman Supaya bisa dibuka Tepat lampu itu Jadi kita bakal pelajar di game-nya lagi nanti Lebih detail Berikutnya kita bakal pergi ke Sierra Nah, kita bisa ke panel ini, teman-teman Nah, kita bisa ke panel ini, teman-teman Nah, ini bukan sih Ini ya, road planner Nah, karena kita udah bikin antena Kita bisa pergi ke Lokasi ini, teman-teman Siara Anomali itu gak menunjukkan 6 jam dari kita Sebelum pergi Kita bisa mengecek ya Masalah yang bakal kita hadapi apa Ya, tapi kayaknya gak ada Masalah disini Oke Kayaknya kita bakal Kesana nanti Tapi gue bakal repair dulu, ya Nah, kita disuruh gear up 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 ya Oke, kalau lihat disini ada Ada alat repair ya Kita diminta untuk repair dulu Sebelum berangkat Ya sudah, kita repair lah Ini Heartlightnya ya Baiklah teman-teman Kita lanjutkan lagi di next episode ya Semoga di next episode kita bisa bikin mobil kita lebih keren daripada ini lagi ya Kita diminta untuk pergi ke Sierra Dan Bang aja udah mulai paham dengan gameplaynya Jadi gak perlu banyak khawatirkan ya Kita perlu bawa baterai jumper Repair poti ya Yang sisanya gue bakal simpan-sipan Mungkin gue bakal bikin lampu lagi satu nanti ya Kita bisa simpan semua material yang gak terpakai disini Healingan gue bakal ambil satu ya Ini juga gue simpan aja sebagian Nah, jadi semua barang yang kita ambil adalah barang yang Bakal penting nantinya Lagian nanti kita tetap bisa crafting ya Waktu di TKP guys Jadi gak ada yang perlu kita khawatirkan sih Gitu Aman ya Oke ini bakal gue simpan aja anomalis tadi Sekian aja teman-teman untuk video kali ini Terima kasih sudah menemani Bang Aje Di awal episode pertama Pacific Drive ini Semoga teribur Sampai jumpa lagi di video berikutnya Tadah Tadah